Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas saham-saham yang mana value atau nilainya itu cukup besar ya disini kami di video ini akan membahas seputar saham bumi, BBRI, BBCA, Telkom, BMRI, BBNI ya disini ya perbangan juga dan transasinya cukup besar sekali langsung ke topik utama untuk yang utama itu adalah saham bumi ya saham bumi juga sudah kemarin kami sudah review ya dan hari ini juga kami review karena saham ini akhirnya ini masih rame ya makanya kami pantau dan harus cari tahu bagaimana kok saham ini bagaimana take profitnya dan walaupun saham bumi itu turun tapi kami sudah keluar exit ya telah tadi itu dan cuan secara konsisten ya walaupun 1% atau 2% yang penting konsisten selama 1 bulan ya untuk menghadapi di trading saham ini ya untuk saham bumi ini ya kalian besok boleh antri di harga Rp. 161 sampai nanti kalau kalian dapat di Rp. 161 kalian bisa jual Rp. 172 dan juga ini rentangnya menjelaskan Rp. 170 untuk saham bumi ini ya rentangnya seperti itu untuk jualnya kita akan bertahal lagi secara stock price nya saham bumi ini ya dia hari ini ARP dan jumlah orang yang berjualan di saham bumi ini cukup banyak ya ada 99 ribu orang dan volumenya mencapai 92 juta dan volumen transaksinya mencapai 1.630.000 dan ini open open nya ini Rp. 177 dan hatinya Rp. 187 dan low nya itu ada di Rp. 164 ya teman-teman untuk saham bumi ini saham bumi ini sudah melakukan private placement tahun beli ini untuk dia itu berkasama kepada keluarga salim sehingga dia itu pengen membayar hutangnya dan daily nya ini 2 hari berturut dia itu turun ya cukup dalam sekali hampir 10% ya dan rentangnya itu rata-rata itu ada di harga Rp. 55 sampai di harga Rp. 70 dan untuk saham seperti ini biarkan turun dulu nanti kita beli di support paling kuat kalau kalian itu swing ya tapi kalau kalian itu tipikalnya itu tradingnya untuk win out kalian bisa pertimbangkan besok di area Rp. 162 dan juga di Rp. 159 dan targetnya ketika kalian dapat kalian bisa jual di area Rp. 167 dan juga di tesel ada di Rp. 165 untuk saham bumi ini untuk selanjutnya kita akan membahas saham BPR BPR ini siapa? BPR ini hari ini mulai manggung ya setelah kemarin sudah kami intrusikan bahwa saham BPR ini sudah turun selama 4 hari ya makanya kami sarankan untuk pantau dan masuk dan alhamdulillah berarti kami benar dan BPR ini sudah naik ya bagi kalian yang pengen beli BPR ini kalian bisa swing ya ini samzambicap ya untuk swing itu sangat enak dan jika kalian yang pengen trading kalian besok bisa antri di area Rp. 4.399 dan juga di area Rp. 4.369 nanti targetnya itu yang pertama itu ada di Rp. 4.432 dan juga di Rp. 4.462 kalau kita lihat secara stock price-nya saham BPR ini bitovernya cukup baik sekali ya ini ada yang mengantri di Rp. 338 sampai di Rp. 337 ya seperti itu ya dia genjelannya ada di situ ya pengen beli di situ ya dailynya ya setelah 4 hari berturut-turut dia berhasil naik dan jumlah orang yang berjualan di sini itu ada Rp. 19.000 30.000 orang dan volumenya mencapai Rp. 1.337.000 ya dan juga nilai transaksinya mencapai Rp. 590.000.000 ya teman-teman untuk saham BPR ini ya adapun asing hari ini ya dia sudah mulai akumulasi ya seperti predisi kami kemarin setelah saham ini turun selama empat hari dia itu punya maksimal untuk menaikannya seperti itu ya teman-teman beda saham itu beda karakter dan siapa broker yang berhasil akumulasi ya ini ada BK-BK kaset-kaset dan kita bisa cek secara detail saham BPR ini dia diakumulasi oleh DX kaset AK ya sedangkan yang distribusi hari ini itu ada RX-YU-YP ya untuk saham bumi lanjut kita akan membahas saham yang lain yaitu saham BPCA saham BPCA ini bagaimana ya dia ini adalah salah satu saham multi-baker ya dan ini ini ada volume warna biru ini ya dia ada eh Anda hati-hati ya dia ini BPC itu rentangnya itu ada di 8123 dan juga di 8627 ya untuk saham BPCA ini lalu bagaimana untuk stock price-nya bahwa saham BPCA ini ya transaksinya itu sumber orangnya itu hari ini yang berjualan itu sekitar 13.000 orang orang dan volumenya mencapai 640.000 orang dan volume transaksinya itu mencapai 527 juta orang dan open-nya itu saham BPCA ini dibuka harga di 8200 dan hacknya ada di 8300 dan low-nya itu ada di 8150 dan dan hari ini saham BPCA ini udah turun ya beda sama BBRI ya dia naik turun naik turun naik turun naik turun dan dok forengnya ini yang jualan ya dia mau jualan dulu ya jualan 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 besar 8200 ya terus yaitu sampai 8250 ya dan siapakah brokernya ini dia BPC itu yang akumulasi itu adalah CCBKKC dan juga BD dan yang distribusi adalah YURXCS dan CB ya teman-teman untuk saham BPCA ini bagaimana kalian yang pengen untuk trading besok untuk saham BPCA ini kalian bisa tunggu di area 8149 dan juga di 8199 ya dan kalian kalau misalkan dapat di 4149 kalian bisa jual dulu di harga 8350 ya dan angka psikologisnya itu ada di 8374 ya ketika dia jebol di 8.034 target yang selanjutnya ada di 8.475 untuk saham BPCA dan untuk selanjutnya kami akan membahas eh saham yang lainnya setelah BPCA kami akan membahas saham telkom bagaimana saham telkom ini ya teman-teman eh saham telkom ini kalau kita lihat ini dia rentangnya itu ada di ya sudah menyatuh di harga 4310 dan area nya itu ada di 400 310 sampai 4640 ya untuk saham telkom ini eh saya kita kita bisa lihat secara tok presnya untuk saham telkom ini kalau daily nya ini ya rentangnya seperti itu dia telah turun kemarin naik cuma 1,4 dia turun 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 3 hari ya dan boleh kalian itu cicil ya untuk saham seperti ini dan untuk saham telkom ini jumlah orang yang berdagang itu mencapai Rp15.144 dan volumenya mencapai 1.087.000 dan volume terakhirnya mencapai 470 juta ya ada pun open nya tadi di harga 4360 dia turun dan hacknya itu ada di 4380 ada pun low nya itu mencapai 4310 dan disini asingnya itu terus jualan selama empat hari betul turut dan ini ada sendipan apa dalam rangka mendukung digital sektor pendidikan telekom Indonesia menyerahkan bantuan berupa perangkat devis nervos aplikasi dna ke 321 sekolah di seluruh Indonesia terumah yang berada di wilayah 3T terluar tercak terdepan tertinggal melalui program digital innovation linknya dia ada sendipan seperti itu bit overnya ini juga ada bitnya itu ada di Rp110.000 dan offernya itu mencapai Rp79.000 ya teman-teman untuk saham BP Telkom ini bagaimana untuk tradingnya kalian bisa tunggu dulu di area 4309 dan juga di 4302 ya ketika kalian dapat di area situ kalian bisa berjual dulu di area 4361 dan juga 4370 ya itu untuk trading di saham Telkom ini selanjutnya kita akan membahas saham BPRI ya teman-teman saham BBMRI ya teman-teman ya saham perbankan ya dia sudah naik saham BMRI ini ya dia setwis ya sungguh itu ya mantap sekali dia untuk rendangnya itu ada di area 9196 dan juga di 9479 ya teman-teman dan ini BMRI ini kalian bisa antri besok di area 9224 dan juga di 9252 stop loss ada di 9140 dan kalian bisa tes sel dulu di harga 9402 dan juga di 945 dan kalau kita lihat untuk stok presenya saham BMRI ini bit overnya ini adalah 21.000 orang 21.000 lembar saham bitnya dan overnya ada di 88.000 ya dan ini ya ini ada yang ngandri di 9.225 ya di area sini ya nah juga di area sini makanya bitnya itu di sini besok akan naik dulu dia mencapai 169 di 9.325 untuk saham B ini dan jumlah orangnya yang transaksi di saham BMRI ini itu mencapai 5000 orang dan volumenya mencapai 359.000 orang dan volume transaksinya ini cukup besar ya 335.000 orang dan tadi saham BMRI ini dibuka di harga 9425 dan haknya ada di 400 900 9425 dan low-nya ada di 9250 ya rancangnya disitu ya untuk selanjutnya kami akan membahas saham BBNI ya BBNI juga bagaimana perkembangannya ya dia turun iya dia itu mau menguji support di area 8098 ya dan juga di area 8054 namun ini sudah berhasil digerak ke atas ya dia akan menguji resist ya untuk besok kemungkinan kalau bisa naik dia akan menguji resist di 8770 ya di situ nah supportnya ada di 8098 dan bagi kalian pengen spekulasi kalian bisa andri di harga 8600 dan juga di 8625 dan nanti bisa kalian bisa jual di area 8730 dan juga 8752 untuk saham BBNI ini lalu siapa yang akumulasi dan distribusi ya dia di akumulasi oleh BK KZ dan CC dan yang distribusi itu ada YUBK BB ya teman-teman dan ini asing berhasil mengakumulasi ya ketika saham ini dari beberapa hari ya ini sudah beberapa hari ini turun asing itu mulai akumulasi ya akumulasi besar-besaran karena kalau kalian tahu bahwa saham ini itu adalah saham multi-bagger ya dan ini ya sudah tiga hari betul-betul dia sudah turun ya saya sarankan untuk maaf pantau di saham BBNI ini ya karena rentangnya cukup besar sekali ya ada di 9000 ini 8700an ya dan kalau kita lihat broker transaksinya ini ada KZ, CC, DPD, dan YP ya dan yang jualan di saham BBNI ini ada YU, BB, ZP, dan RX ya terima kasih teman-teman itu yang bisa kami sampaikan mengenai beberapa jumlah value nilai yang paling tinggi ya pada hari ini baik kalian yang pengen di review silahkan tulis komentar dan kami akan review di video selanjutnya ya terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh